Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Batur Petani Bajang Pada video kali ini kita akan membahas mengenai potensi budidaya tanaman kakao dan kita juga akan berkunjung ke kebun salah satu kebun dimana hampir sebagian di kebun yang akan kita kunjungi ini dilakukan okulasi atau penempelan coklat yang dimana coklat lokal diganti menggunakan coklat unggul, sistemnya adalah okulasi atau sambung sisip dan sambung kucu baik Batur-batur Petani Bajang ketika kita berbicara mengenai potensi tanaman kakao untuk sekarang memang harga dari kakao lagi tinggi-tingginya karena memang kasus kegagalan panen kakao di pantai gading yang diakibatkan oleh El Nino atau cuaca yang kurang bagus ini adalah salah satu klon kakao bunggulan yang dimana berjenis MCC02 yang usianya sekitar 6 bulan sistem sambung sisip dan sedikit informasi untuk batur-batur Petani Bajang bahwa untuk kebun yang disini ini full organik yang dimana tidak melakukan pemupukan sama sekali menggunakan pupuk kimia jadi disini full organik apabila kita berbicara mengenai coklat bisa dibilang adalah coklat sekarang sudah menjadi kebutuhan dari manusia bisa dibilang begitu karena hampir di semua lini hampir di semua olahan makanan kita menemukan yang namanya coklat jadi budi daya coklat ini sangat berpotensi apalagi mengingat sekarang harga kakao dunia lagi tinggi-tingginya nah bisa batur-batur lihat adalah ini untuk klon kakao lokal jadi di kebun ini petani mengembangkan 2 sampai 3 klon dimana ini klon Sulawesi 2 yang memang kalau kita berbicara dari pertumbuhannya Sulawesi 2 lebih cepat daripada MCC kita kembali lagi ke potensi kakao apabila kita bandingkan kakao dengan panili memang harga panili relatif tinggi berbeda segmen pasarnya akan tetapi jika kita menghitung dari hasilnya per tahun mungkin panili kalah jauh dengan kakao karena dimana pada dasarnya kakao itu sendiri berproduksinya hampir setiap musim hampir setiap bulan jadi kadang ada petani juga yang melakukan pemanenan itu seminggu sekali jadi sebulan itu bisa 3-4 kali apalagi pada saat panen raya jadi sedangkan untuk panili sendiri itu hanya sekali setahun dan tidak semua petani itu bisa melakukan polinasi atau pengawinan itu kekurangan dari panili sedangkan untuk kakao sendiri kita tidak perlu melakukan polinasi atau pengawinan untuk bunganya karena kakao ini sendiri bisa berbuah tanpa harus dipolinasi dia bisa mempolinasi dirinya sendiri itulah kelebihan dari kakao jadi ketika kita berbicara dari hasil produksinya per tahun mungkin kakao lebih unggul daripada panili karena memang tapi untuk kakao sendiri memang perawatannya agak ribat karena kita harus sering-sering melakukan pemangkasan dan perawatan tapi untuk hasil produksi memang kakao saya hancurkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sedangkan untuk panili mungkin lebih tepatnya untuk investasi atau tabungan karena panili sendiri untuk berproduksinya itu setahun sekali sedikit informasi kepada batur-batur petani bajang bahwa petani kita disini kebanyakan sistem okulasinya atau penempelannya ini sambung sisip atau sambung samping dengan luas kebun sekitar 40 arel memang kalau kita berbicara dari cara tanamnya disini tidak beraturan karena awalnya disini adalah kakao lokal yang dimana dilakukan dilakukan penebangan untuk melakukan peremajaan dan meningkatkan kualitas dari coklat ini sendiri bisa batur-batur petani bajang lihat bahwa ini adalah pohon induknya yang ditebang dan digantikan dengan coklat klon coklat baru yang dilakukan tempel sisip setelah hasil tempelnya hidup baru ditebas untuk pohon tempat tempelnya dan kalau kita lihat dari pohon induknya ini sendiri bisa batur-batur bajang besar-besar sekali dan memang usianya mungkin di atas 10 tahunan memang sudah saatnya untuk dilakukan peremajaan karena coklat dengan usia 10 tahun ke atas itu sudah tidak produktif lagi atau memang berbuah tapi tidak bisa lebat seperti kakao yang masih muda atau remaja bisa batur-batur petani lihat ini pohonnya besar sekali ini mungkin 15 tahun lebih usianya sangat besar sekali dan kalau kita lihat di kebun kakao ini memang pertumbuhannya lumayan bagus walaupun tidak dilakukan pemupukan ini sama sekali tidak melakukan pemupukan ataupun penyemprotan jadi kalau kita berbicara disini memang untuk kesuburan tanahnya masih terjaga karena belum tersentuh oleh pupuk kimia dan sebagainya jadi petani disini sudah mulai sadar akan pentingnya untuk menjaga kualitas tanah dan sudah mengerti dampak buruk dari penyalah gunaan pupuk kimia yang berlebihan bisa batur-batur lihat di belakang saya itu adalah kebun salah satu pohon kakao yang memang tinggi sekali dan ini salah satu contoh yang belum dikebang jadi pohonnya tinggi sekali besar dan tinggi nah ini seperti inilah bentuk dari pohon kakao ini dulu sebelum ditebang jadi satu kebun ini sudah usianya 10-15 tahun untuk pohon kakaonya sekarang sudah dilakukan peremajaan total dan mungkin 10-6 bulan ke depan sudah belajar berproduksi bisa kita lihat seperti ini betul-betul ini usianya sekitar 6 bulan 7 bulan tapi sudah mulai berbunga sudah mulai berbuah tapi saran dari kami untuk usia seperti ini jangan dulu dibuahkan karena dapat merusak atau menghampat pertumbuhan dari kakao ini sendiri lebih baik dibuang fokus ke pertumbuhan untuk batangnya dulu nanti setelah batangnya sudah siap untuk berproduksi baru kita buahkan seperti itu baik batur-batur petani bajang mungkin sekian dulu video dari saya kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati